Desa wisata merupakan salah satu indikator kebangkitan ekonomi baik di bidang wisata maupun ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno saat melakukan sosialisasi Anugrah Desa Wisata Indonesia 2022 di Desa Wisata Keciput berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Desa Wisata Keciput berada di Kecamatan Sijuk merupakan salah satu paket lengkap desa wisata. Di desa tersebut sudah ada tempat kunjungan wisata dan juga homestay yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan bila berkunjung ke desa tersebut. Namun semenjak pandemi COVID-19, wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Keciput mengalami penurunan. Anugrah Desa Wisata ini sudah berjalan tahun kedua dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia. Tahun lalu 1831 desa wisata. Tahun ini kita targetkan 3.000 desa wisata. Oleh karena itu Pak Gubernur Mika Itin ada 68 desa wisata se-provinsi Bago dan untuk Kabupaten Belitung Pak Bupati dan Masyarakat Bupati kita targetkan untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya sehingga desa wisata Keciput, desa wisata Terong yang sudah terkenal secara nasional bisa merajai dalam beberapa kategori yang diperlombakan. Melalui ajang ADWI 2022 ini, Gaman Parekraf ingin mencari desa-desa wisata baru di Indonesia yang dinilai menyimpan banyak potensi. Ia berharap desa-desa wisata lainnya bisa mengikuti ajang ini dan menggali segala potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal setempat. Sudian Syah melaporkan dari Kabupaten Belitung.